Pemirsa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama harus mengubah gaya kepemimpinan agar masalah APBD 2015 yang tertunda bisa segera selesai. Potensi manipulasi anggaran tidak hanya muncul dari DPRD DKI Jakarta, tetapi juga pejabat di bawah Gubernur yang ikut bermain. Inspektur daerah DKI Jakarta, Lars Omar Bun, mengaku meminta auditor BPK dan BPKB untuk mencari sumber masalah secara objektif. Taukah Anda UPS? Benda berbentuk persegi ini biasa digunakan untuk mengganti suplai listrik saat aliran PLN terputus. Fungsinya yang baik itu ternyata berbuah prahara. UPS yang dialokasikan untuk 49 sekolah di Jakarta itu akhirnya menyinta perhatian banyak orang. Tidak tanggung-tanggung, Ahok melaporkan kasus itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan pada saat bersamaan, Polda Metro Jaya seneng siang memeriksa saksi-saksi terkait kasus ini. Dari dokumen-dokumen ini, nanti kita akan lakukan cross-check atau uji terhadap keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi yang kita periksa. Selain aparat penegak hukum, Inspektur Pemprov DKI Jakarta juga meminta agar BPK dan BPKB dilibatkan. Demi menuntaskan dugaan korupsi berjamaah dalam penyusunan anggaran sudah sewajarnya jika penyelesaian tidak dilakukan setengah-setengah. Ya itu kan tadi UPS segala macam kan masih zamannya Jokowi jadi gubernur. Ya harus dibuka, terus masalah bis Transjakarta juga kan jaman Jokowi kan 2013. Harus dilacak lagi. Ya kalau spirit tentang transparansi anggaran, itu harus kita dukung. Tidak boleh ada anggaran-anggaran yang menggunakan uang rakyat, itu digunakan atau untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Pengadaan UPS ini sejatinya hanyalah salah satu dari sejumlah mata anggaran yang disebut Ahok Siluman dalam RAPBD DKI tahun 2015. Ahok sendiri mengakui anggaran tak jelas ini muncul sejak dia dan Jokowi Dodo menjabat di akhir tahun 2012. Itulah sebabnya banyak pihak menilai kisru aparat penegak hukum seperti KPK dan polisi beberapa waktu belakangan ini berkaitan dengan kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi. Seperti anggaran belanja DKI Jakarta, periode 2012 hingga 2014 wajib diusut untuk menyerep mereka yang seharusnya bertanggung jawab. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan. Terima kasih telah menonton!